26 petugas gabungan yang mengamankan aksi ujuk rasa di depan kantor BP Batam terluka. Saat ini, Polresta Barelang Batam, Kepulauan Riau telah mengamankan 44 orang yang diduga terlibat aksi ujuk rasa anarkistis di depan gedung BP kawasan yang terjadi pada Senin lalu. Unjuk rasa yang berlangsung di depan kantor BP Batam mengakibatkan 26 petugas terluka. Mereka menjalani perawatan di rumah sakit Bayangkara, Polda, Kepulauan Riau. Kapolda, Kepulauan Riau, Irjenpol, Tabana, Bangun menjenguk para korban. Ada dua personel kepolisian yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kini kondisi keduanya telah membaik. Berurut Kapolda, Kepulauan Riau, ke-26 petugas yang mengalami luka tak hanya dari kepolisian, namun ada juga dari DITPAM BP Batam dan Satpol PP. Anggota itu ada yang 12 yang dirawat. Kemudian sampai tadi malam sudah diizinkan oleh petugas medis bisa pulang sebanyak 10. Dan dua anggota ini yang masih memerlukan perawatan. Mudah-mudahan ini bisa cepat sembuh. Kemudian untuk yang dari BP Batam, ini staffnya mungkin itu sebanyak dua personil yang dirawat di rumah sakit BP Batam. Dan juga ada empat personil satu BP. Sebelumnya, basa yang mengatas tambahkan masyarakat Melayu ke Pulauan Riau bentrok dengan aparat saat menggelar aksi unjuk rasa menolak relokasi 16 kampung tua yang terdampak pembangunan kawasan terpadu di rempang kota Batam. Para pengunjuk rasa menolak relokasi tersebut. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, buka suara soal konflik lahan terkait pembangunan proyek strategis nasional di Pulau Rempang Batam yang terjadi belakangan ini. Presiden Joko Widodo menyatakan, hal itu terjadi karena adanya komunikasi kurang baik. Presiden pun menugaskan Menteri Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahli Lahadalia, untuk bertolak ke Batam. Ya, itu komunikasi yang kurang baik. Saya kira kalau warga di, apa aja bicara, diberikan solusi, karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter. Plus bangunannya 40, tipe 45. Tapi ini kurang dikomunikasi dengan baik, sehingga terjadi masalah. Tapi menurut saya nanti, mungkin besok atau lusa, Pak Menteri Balil akan ke sana, akan memberikan penjelasan. Polresta Barelang Batam, Kepulauan Riau, telah mengamankan 44 orang yang diduga terlibat aksi unjuk rasa anarkistis di depan gedung BP kawasan. Dalam aksi tersebut, polisi sudah meminta bahasa yang mengatasnamakan diri mereka, Pembela Rakyat Melayu, untuk membubarkan diri. Namun, masa menolak hingga berujung ricu. Petugas pun menyemprotkan watercannon hingga gas air bata. Tim TV One mengabarkan. Ya, lantas ada perkembangan terbaru apa saja dari Batam ke Pulauan Riau. Kita tanyakan langsung ke Wana Sari. Wana, selain penangkapan kepada 44 orang tersebut, apakah hingga saat ini masih ada pengamanan di BP Batam dan juga Pulau Rempang? Ya, Prima dan Pemirsa, saya persis berada di pintu masuk Pulau Rempang, Batam. Dan bila kita melihat situasi di sini, masih ada posko-posko terpadu yang dijaga oleh personil gabungan TNI, juga Polri. Dan secara umum, untuk situasi di Pulau Rempang sudah jauh kondusif. Kemudian, situasi di depan kantor BP Batam yang sempat mencekam pada Senin kemarin, karena demo berujung ricu juga sudah kondusif dan tidak dijaga oleh personil kepolisian maupun TNI, meskipun ada beberapa bagian bangunan yang rusak akibat kericuhan kemarin. Dan di Pulau Rempang sendiri ada beberapa titik yang dibangun posko terpadu oleh tim gabungan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, karena menurut pihak kepolisian bahwa unjuk rasa ataupun ada beberapa pihak yang mencoba memprovokasi hingga menimbulkan kericuhan pada beberapa aksi warga. Dan bila kami berbincang dengan masyarakat di Pulau Rempang, Batam ini, bahwa ada beberapa masyarakat yang pastinya setuju untuk dilakukan relokasi dan banyak juga masyarakat yang tidak setuju dilakukannya relokasi. Tentunya tidak setuju maupun setuju ini ada beberapa latar belakang masyarakat mengungkapkan ketidak setujuannya maupun setuju. Di antaranya adalah kurangnya informasi ataupun edukasi, pemahaman bagi masyarakat di Pulau Rempang akan relokasi seperti apa nantinya yang akan mereka terima maupun kompensasi apa nantinya yang akan diterima oleh masyarakat Pulau Rempang. Karena rata-rata masyarakat di sini hidup dengan cara bertandi maupun nelayan. Nah apabila mereka direlokasi di rumah susun atau rusun, maka mereka terancam akan hilang mata pencariannya. Dan begitu pun apabila dijanjikan rumah dengan tipe 45, dengan harga dengan ukuran 500 meter itu juga belum bisa dipastikan. Karena rata-rata masyarakat di sini banyak menerima informasi yang hoax begitu sehingga perlu adanya kepastian dari pihak-pihak terkait terutama pemerintah untuk meyakinkan warga tentang relokasi seperti apa yang nantinya akan diterima oleh warga Pulau Rempang. Dan saat ini persis sudah tiga hari berjalan. BP Batam yang mewakili pemerintah juga sudah membuka posko pendaftaran bagi warga Pulau Rempang yang bersedia untuk direlokasi. Nah pendaftaran ini akan dibuka sampai tanggal 20 September. Ya, prima. Baik, terima kasih. Huan Nasari melaporkan langsung dari Batam, Kepulauan Riau. Ya, pemirsa pengembangan proyek strategis nasional di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau mendapat penolakan dari warga setempat hingga memicu bentrokan dengan aparat gabungan. Apa sebetulnya yang menjadi penyebab kisruh Pulau Rempang? Berikut selengkapnya. Pengembangan proyek strategis nasional di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau mendapat penolakan dari warga setempat hingga memicu bentrokan dengan aparat gabungan. Pengusuran warga ini berawal dari rencana pengembangan kawasan ekonomi baru atau The New Engine of Indonesia's Economic Growth dengan konsep Green and Sustainable City. Pembangunan ini menjadi fokus pemerintah usai Presiden Jokowi Dodo melakukan kunjungan ke Cina pada akhir Juli lalu. Pulau Rempang adalah salah satu pulau kecamatan Galang yang termasuk dalam wilayah Kepulauan Riau. Pulau Rempang memiliki wilayah sekitar 165 km persegi dan juga masuk dalam kawasan hutan konservasi Taman Buru dengan penduduk berkisar 7.500 sampai 10.000 jiwa yang mayoritas adalah nelayan dan juga pelaut. Terdapat 16 kampung tua dan permukiman warga asli di Rempang, warga di antaranya suku Melayu, suku orang laut, dan suku orang darat. Rencana pengembangan Pulau Rempang punya riwayat panjang. Masuknya investor ke pulau tersebut sudah ada sejak tahun 2004 sampai dengan 2008. Untuk mengembangkan kawasan Rempang dengan luas 17.000 hektare dan kawasan penyangga Pulau Sekotok dan juga Pulau Kalang. Pulau Rempang rencananya akan dikembangkan menjadi kawasan pengembangan terintegrasi untuk industri, agro-wisata, residensial, dan juga energi baru terbarukan. Pada tahap pertama sampai dengan 2040 akan direalisasikan investasi sekitar 29 triliun rupiah dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja mencapai 186.000 orang. Status tanah di Pulau Rempang, menurut surat keputusan SK terkait pemberian hak atas tanah dikeluarkan pada tahun 2001 dan 2002. Negara sudah memberikan hak atas tanah di pulau tersebut kepada sebuah perusahaan. Namun sampai dengan saat ini, warga menolak pengusuran yang dilakukan petugas di kampung adat mereka. Petugas gabungan terus mengamankan lokasi dan tim terpadu pun kini sudah mulai melakukan pengukuran dengan memasang 150 tiang patok di berbagai titik di wilayah Rempang. Tim TV One menggabarkan. Kenapa, 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 kenapa. Menurut. Kenapa, kenapa, kenapa. Dia dari belalilities yang belakangkan, dia-kenapa. Terima kasih.